Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube gue Kembali lagi bersama gue, Ardianca 05 Yang super duper males, mager Ada aku juga, Aslur Yang super duper gak pernah mager Alah Sumpah guys, semangatin gue doang buat konten lagi Kayak gak nge-vlog atau apa gitu, bantu share atau Like, subscribe biar aku semangat lagi kontennya gitu kan Nah, jadi di konten video kali ini gue bakalan ketemu sama Seseorang yang pastinya kalian tau Siapa dia? Mama Leila Mama Leila Jadi guys, jadi itu berhubung Mas Dika itu dari Jumat Oh Di Jumat udah di Jakarta Eh, Kamis sore deh Di Jakarta Terus posisi aku tuh masih di Jepara Jadi dari Jumat itu belum bisa ngancak main Karena aku masih di Semarang Dan Akhirnya aku ada waktu buat balik itu Jumat malem ya Jumat malem Sore sih kita TOTW TOTW dan baru sempet ketemu semalem guys Cuman Jam 11 malem Iya Di cafe Karena kan sampe sini aku jam 11 Nah langsung nampain dia Belok kiri Langsung nampain dia di cafe Di Sunopati Nah Masuk sini Kiri sini Nah terus Berhubung tuh cafe jam 12 udah tutup Jadi kita semalem tuh Ketemu cuma sebentar doang Dan Hari ini Insya Allah kita Ketemu lagi guys Aku mau aja Bentur-bentur Jakarta Soalnya Mas Dika tuh Belum pernah ke Jakarta Katanya First step ke Jakarta Dan dia tuh Bingung mau kemana Gitu kan Jadi dia sama Mak Tun Sama Susi Susi alias Mas Rasel Dan sekarang Dan sekarang aku mau ketemuin dia Ketemu sama dia di Di CP Central Park Karena ini ambil jauh tengah-tengahnya Soalnya dia hotelnya tuh Di pusat kota Sedangkan ini Ambil kanan Sedangkan kita di BSD Nah dari BSD Kalo ke Jakbus Itu Maset banget ya Soalnya berhubung Ini weekend juga kan Jadilah Kita ketemu di CP Nah CP kan deket ke Peak kan Makanan kita ketemu di CP Nah nanti kita Ketemu Sekarang kita coba terus Langsung Berangkatan Bawa situ mobil gitu Soalnya dia tuh Baru pertama kali guys First time Ke Jakarta Jadi masih kayak Bingung mau kemana gitu kan Nah Malah aku aja ke Peak Sama Jalan-jalan lah Pokoknya ikutin Ke Seri Lenggitari ini ya Guys Oke Dan kebetulan tuh Dia malam ini Menang terakhir guys Menang terakhir Di Jakarta Besok dia udah balik ke Palang lagi Makanya dari sore Kita main Harusnya dari siang Tapi Kecapaian lah Anjir Kecapaian gak Jadi aku bangun jam 1 Kalau gak salah Janjian jam 12 Di CP Dekatan dari siang Terus kayak Gak bisa bangun jam segitulah Karena semalem dari Semarang itu kan jam 5 Namanya jam 11 Full tol Jadi gak laku istirahatnya Makanya langsung Istirahat semalem Gak lanjut Nongkrong Dan masih Gak istirahat Itu guys Ceritanya Sekalian Lanjutin Masalahan kita hari ini guys Tuh liat vlog Nyaaah Liat jalan-jalan macet Kawasan macet guys Ini guys Halo Harusnya tuh Harusnya kamu emang Oke guys Dan sekarang Akhirnya Udah nyampe 3 Di CP Tuh Setelah macet 1 jam lebih Tuh Kita langsung melokir Langsung melokir Kita langsung melokir Ini langsung berangkat ini Janung di luar guys Janung gue di luar Tuh guys Kita ketemu guys Gila-gila mobil tuh Mau beli mas kita ini Tidak 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 Mas Tidak Tidak tujuannya kan gak bisa emang kecil di kwayayong sombong disi kawopokan sombong disi pamerikan kesannya di Jakarta itu sebetulnya wisata belanja terus Jakarta itu bener-bener wisata belanja terus makan, belanja maka sampai dari ini aku gak nemu namanya wisata yang bener-bener wisata, liburan belum, atau aku sendiri yang katrok, atau aku sendiri yang belum kesana-kesana karena terbatasnya waktu mas, cuman bingung bosan gak? bosan gak? liburannya gak ada bosan, beda kerja dimanapun tempatnya mau Semarang, mau Jakarta, mau Jakarta kalau hanya liburan, ya gak ada bosannya kan cuma makan, tidur dolin makan, tidur dolin, kan gitu cuman li aku sendiri disini lebih satu sewi sumpah tergantung bisa sedino makan satu sewi, bisa sedino pengen gini putus ambat ampun aku, ampun aku lagi Jakarta merendah dia merendah dengan roket apa? logikanya ini kan aku malam sepukur goreng sepuluh ribu, prolasi bisa nondongi paket komplit sepukur goreng, telur, habis teh enam belas ribu, ya kak berarti malam, ya ya apa mas? Jakarta Jakarta, kalo dari segi apa? segi liburan, ya tempat itu belanja kalo duit menurutku, pandanganku yuk, kalo duit duitnya cukupan kayaknya kalo ke Jakarta, anu deh mikir dua kali iya mikir dua kali deh soalnya, Jakarta tuh titiknya mall, 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 mall belanja makan, nongkrong kalo aku orang Malang kan banyak destinasi kata, le di Malang itu mas main bawa uang seratus ribu, bisa dolinnya enak bisa makan enak seratus ribu kita bisa nongkrong di tempat bagus, paling mewah lah bawa seratus ribuku ambil sewi ya tempatnya kurang bagus oh tempatnya, lebih mengutamakan tempat ya kurang bagus ini harga minumannya 50 ribu di Malang di demo demo kacil bawa uang tapi kan ini Jakarta ibu di Malang tempat bagus-bagus 15 ribu minuman 18 ribu paling mahal di Malang paling mahal bosen gak? dengan kehidup dalam artian bosen kayak meh ke misalki 3 hari ini aku sama di Jakarta kalo bosen gak paling meh cuman gitu-gitu aja gitu berarti Jakarta itu harus mempunyai aktivitas biar gak jenuh siang kemana? sore kemana? aktifitas itu kembali lagi ke uang mas alaiku dikini motor salami gak ada paradi jenuh deh jenuh kayak mas arti ke Malang ya aku tidur ya mau makan malang ya suatu saat mas mau makan apa? bakso, pedesan, apa ya? ibaratnya ini hitungan personal ya personal per orang makan 25 ribu siang minumnya habis makan mas jika aku pengen nongkrong yang nyantai, yang rileks oke, tadi aku bisa menggambarkan nonton, nanti rileks paling gak habis 20 ribu 30 ribu 55 ribu terus nanti aku pengen nongkrong siang elite siang kelas estetik kembali ya ya, estetik yang 30 ribu tadi tuh estetik ini pengen siang berkelas 50 ribu malamnya mau ngelap itu sebebas lah pokok kalau di malam ngelap ya mungkin kota pendidikan 1 ribu sampai di so pandi nanti itu warak ya warak warak dan itu beberapa tempat lah minim 100 ribu itu 2 tempat gak mungkin 100 ribu 1 orang itu sangat tidak mungkin di tempat semewa apapun itu tidak akan mungkin aku cari klub baru ya ya, bedo klub pak, klub, klub bedo klub pun juga gak 100 ribu ya, itu biasanya yang baru ya kan kita ngomongnya personal ya personalnya aku bisa botol ya kan aku ikutan botolan mal ya maka amin segera ya